Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Borovin. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu e-book. Materi ini digunakan pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital pada kompetensi dasar 3.7 menerakkan pembuatan e-book dan 4.7 menyusun e-book dengan aplikasi e-book editor. Pengertian e-book, e-book merupakan naskah yang dapat dibaca atau ditampilkan pada perangkat digital yang berisikan informasi digital yang dapat berisi teks, gambar, audio, video yang dapat dibaca di komputer, laptop, tablet, atau smartphone. Beberapa macam jenis format e-book, diantaranya ada e-pub, ada format mobile, format pdf, format html, dan format xml. Hal-hal yang perlu kita pertimbangkan saat pemilihan format dan pemanfaatan e-book diantaranya yang pertama adalah memanfaatkan ketersediaan perangkat di mana perangkat yang banyak dimiliki oleh orang Indonesia adalah handphone. Kita bisa memanfaatkan handphone untuk pembuatan e-book maupun media pembaca e-book. Hal yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah format yang didukung secara luas di mana sebaiknya pembuatan e-book ini memiliki format yang dapat didukung secara luas baik untuk pembuatannya maupun aplikasi alat bacanya. Yang perlu dipertimbangkan selanjutnya dalam pembuatan e-book adalah ukuran tampilan aplikasi alat baca naskah digital di mana pembuatan e-book ini harus mempertimbangkan bagaimana e-book ini diakses dari berbagai perangkat baik dari laptop ataupun dari handphone. Selanjutnya langsung saja kita simak bagaimana caranya pembuatan e-book menggunakan hp dengan format pdf. Langsung saja kita bahas caranya untuk membuat e-book menggunakan hp android yang kita miliki. Perlu diketahui untuk pembuatan e-book menggunakan hp android ini hanya bisa digunakan untuk membuat e-book dalam format pdf. Nah untuk itu kita memerlukan aplikasi untuk bisa converter ke pdf. Nah beberapa aplikasi yang tersedia di aplikasi smartphone yaitu diantaranya ada wps office, ada pdf converter, seperti itu. Nah disini saya akan menggunakan wps office sebagai alat untuk pembuatan e-booknya atau converter ke pdf-nya ya. Langsung saja kita wps office-nya kemudian kita buka rancangan e-book atau isi dari e-book yang sudah kita persiapkan sebelumnya yang menggunakan wps word ya tentunya caranya kita bisa buka dulu kalau ada yang ingin ditantakan misalnya kita ingin menambahkan gambar di dalamnya kita bisa lakukan pengeditan caranya mengedit kita klik icon edit di atas akan ke mode edit di situ kita bisa tambahkan gambar di dalamnya di klik icon gambar aja di bawah kemudian pilih gambarnya di klik atau diseleksi kemudian di klik OK kalau sudah di klik OK kita bisa atur gambarnya tinggal klik and drag saja sesuai dengan langkah-langkah untuk mengklik and drag di handphone kalau sudah kita tambahkan kemudian formatnya sudah OK kita tinggal klik save aja ada icon save di sana di klik save kemudian akan menyimpan kalau sudah disimpan kita klik selesai saja kalau sudah selesai seperti itu nanti akan kembali ke tampilan yang seperti ini kalau sudah ke tampilan yang seperti ini kita bisa langsung convert ke pdf nya caranya di bagian bawah sebelah siri dari layar telefonnya di sini ada icon alat di sini saja icon alat kemudian pilih yang export ke pdf di klik saja kemudian akan keluar kotak dialog untuk asli atau versi gambar di klik asli saja karena ini gratis ya kita berbayar kemudian di klik export ke pdf kemudian akan keluar kotak dialog penyimpanan file di sini kita disuruh untuk mencari tempat penyimpanannya di dokumen saya atau di telepon seperti itu kalau di klik di dokumen saya maka dia akan menuju ke penyimpanan di dokumen WTS seperti itu klik export WTS kalau sudah kita bisa mengeceknya ini kita close kemudian kita buka kita buka di dokumen saya ini bukanya juga bisa dari WTS sekarang kita klik buka kemudian kita cari karena tadi nimpanya di dokumen saya di klik di dokumen saya nah inilah hasil e-book yang sudah kita buat tadi dalam bentuk format pdf seperti itu oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati